Al-Fatihah Kembali kita bisa dipertemukan, melanjutkan kembali pelajaran Bahasa Inggris kelas 7 Nice to see you again today and I wish everyone is doing well today Semoga yang lain semuanya kabarnya baik-baik saja Kemudian Insya Allah pada pertemuan kali ini merupakan pertemuan yang ketiga Kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita Jika sebelumnya kita sudah belajar mengenai alfabet spelling Di pertemuan sekitar 2 pekan yang lalu karena cukup lama kita libur kemarin Kemudian kita juga sudah belajar mengenai ekspresi greeting Dan juga tag lip expression Jadi ekspresi untuk ketika kita mengakhiri pertemuan dengan seseorang Mudah-mudahan Anda masih ingat apa saja ekspresi-ekspresinya kemarin Insya Allah hari ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran yang ada di buku paket Oke sebelumnya seperti biasa Kita akan mulai dulu dengan sesi English Basic Di mana kita akan belajar tentang dasar-dasar Bahasa Inggris Dan pada English Basic kali ini Kita akan pelajari apa yang disebut dengan personal pronoun Apa itu personal pronoun? What is personal pronoun? Sebelumnya begini Di pelajaran Bahasa Arab Ini entah Bahasa Arab atau Sorok Tapi pasti Antum sudah belajar ini Pasti Antum sudah belajar tentang domir Iya enggak? Sudah belajar tentang domir enggak? Entah di Bahasa Arab atau di Sorok Atau di Nahu mungkin Sepertinya pelajaran Bahasa Arab sepertinya Sama Ustadz Arif Coba saya mau tahu dulu Ada yang bisa sebutkan enggak domir dalam Bahasa Arab coba? Contoh-contohnya saja enggak usah semua coba Ada yang bisa sebutkan? Contoh-contoh domir? Sebelum kita bahas personal pronoun Coba beri contoh dulu domir Atau sebutkan dulu domir dalam Bahasa Arab coba Kenapa saya memulai dari sini? Karena insya Allah kalau Antum sudah paham tentang domir Akan mudah nantinya memahami personal pronoun ini Ada apa saja contohnya? Coba Ada yang bisa enggak? Shafiq Shafiq All right Good, excellent Ya, tadi yang disebutkan Shafiq adalah domir dalam Bahasa Arab Ada Hua Hua ini adalah kata ganti untuk dia, laki-laki, dan jumlahnya satu orang Kalau jumlahnya dua orang maka apa? Huma Laki-laki dua orang Huma Kemudian kalau jumlahnya lebih dari dua maka Hum gitu dan seterusnya Ada hia, huma, hunna Ada anta, antum, antum, anti, antum, antun, na Ada apa lagi? Ada anah, nahnu, dan seterusnya nah jadi kalau kita lihat tadi kan domir itu kan fungsinya dia menggantikan kata ganti untuk orang kan tadi kan seperti yang saya jelaskan hua menggantikan dia dan dianya laki-laki jumlahnya satu orang nah konsep yang sama domir ini tadi atau kata ganti ini juga ada dalam bahasa Inggris dalam bahasa Inggris disebut dengan personal pronoun jadi sederhananya personal pronoun ini adalah kata ganti untuk orang atau benda nah sekarang mari kita lihat mungkin akan lebih jelas kalau kita lihat contoh ya nah sekarang perhatikan disini ada kalimat ada dua buah kalimat Irwan sedang membaca buku kemudian ada lagi kalimat Irwan sedang duduk di perpustakaan perhatikan Irwan disini mengacu ke satu orang yang sama perhatikan Irwan disini mengacu ke satu orang yang sama sehingga apa? Irwan yang ada di kalimat kedua ini bisa kita ganti bisa kita ganti dengan kata ganti kalau dalam bahasa Indonesia kita ganti dengan dia sehingga kalimatnya Irwan sedang membaca buku dia sedang duduk di perpustakaan nah dia disini kan menggantikan Irwan sehingga dia disebut dengan kata ganti nah dia inilah yang disebut dengan personal pronoun dalam bahasa Inggris kalau dalam bahasa Inggris dia menjadi he nanti kita akan lihat contohnya apa-apa saja contoh personal pronoun sampai disini mudah-mudahan bisa dipahami ya jadi tadi fungsinya personal pronoun itu adalah untuk menggantikan, dia kata ganti untuk orang atau benda contohnya seperti yang bisa antum lihat di layar antum sekarang nah sekarang kita lihat apa saja sih personal pronoun atau kata ganti-kata ganti dalam bahasa Inggris tadi kan sudah disebutkan dalam bahasa Arab kan secara agar sebesar ini sama sebenarnya cuma ada beberapa perbedaan dan lebih simple, lebih sederhana dari yang ada di bahasa Arab kalau bahasa Arab kan tadi ada pembagian nih kalau misalnya jumlahnya dua berubah kalau dia laki-laki dan perempuan juga beda bombirnya nah sekarang kita lihat coba kita lihat yang untuk bahasa Inggris bahasa Inggris lebih simple hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 7 ada 7 kata ganti oke kita lihat yang pertama I I ini untuk saya orang pertama tunggal saya kemudian you ada you nah you ini bisa untuk kamu kamu nya disini bisa jumlahnya satu orang atau kalian jamak atau kalian jadi bisa kamu atau kalian semuanya menggunakan you baik untuk laki-laki dan perempuan nah disini perbedaan nih dengan bahasa Arab kalau bahasa Arab kan tadi ada pembagian berdasarkan gender kalau disini tidak ada jadi you jadi lebih mudah kan you untuk laki-laki dan perempuan baik tunggal maupun jamak baik singular maupun plural kemudian ada we we ini artinya kami atau kita ini orang pertama cuma jamak kalau saya tadi kan orang pertama juga cuma tunggal atau singular nah sekarang we ini orang pertama tetapi jamak kita artikan dalam bahasa ini saya bisa kami atau kita sama untuk laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan kemudian ada they they ini mereka orang ketiga jamak mereka sama untuk laki-laki dan perempuan tidak ada bedanya nah kemudian yang berikutnya nah disini baru ada ada apa ada pembagian di bagian ini baru ada pembagian berdasarkan gender laki-laki dan perempuan ada he ada she he dan she ini artinya sama-sama dia dia untuk satu orang cuma bedanya he ini untuk laki-laki she ini untuk perempuan nah jadi baru pada he dan she daripada orang ketiga tunggal ini baru ada pembagian berdasarkan gender kalau di bahasa Arab kan semuanya ada kalau di bahasa Inggris cuma ada disini di he dan she ini saja jadi he untuk laki-laki kemudian she untuk perempuan kemudian ada it nah it ini untuk benda untuk benda biasanya diterimakan dengan ini jadi itu contoh-contoh bukan contoh ini personal pronoun dalam bahasa Inggris atau kata ganti kata ganti orang atau benda ada tujuh dan saya rasa ini mudah untuk di hafal dan memang harus di hafal I, you dan mudah I, you, we, they he, she, it I, you, we, they he, she, it insya Allah mudah antum hapalnya nah sekarang kita kembali ke kalimat yang tadi kalimat yang tadi kan Irwan sedang membaca buku Irwan sedang duduk di perpustakaan kalau kita terapkan di menggunakan domir yang ini coba kita lihat nah Irwan is reading a book Irwan disini kan orang ketiga atau enggak laki-laki maka kita menggunakan he he is in the library Irwan sedang membaca buku dia sedang duduk di perpustakaan nah itulah personal pronoun dalam bahasa Inggris sampai disini mudah-mudahan bisa dipahami sebelumnya mungkin ada pertanyaan silahkan sebelum kita lanjutkan bagi yang punya pertanyaan silahkan ada pertanyaan dari samsi insya Allah is itu adalah atau sedang is ini to be namanya to be coba nanti kita pelajari di pertemuan khusus ada nanti satu pertemuan kita akan pelajari to be jadi kalau diterjemahkan dia bisa adalah bisa juga menyatakan sedang singkatnya begini ya ini sekedar pengetahuan saja tapi nanti kita akan bahas lebih detail tentang ini sekedar pengetahuan jadi is itu kalau misalnya gini ya this is a smartphone this is a smartphone ini adalah smartphone ini adalah telepon pintar this is a smartphone jika dia mengikuti kata setelahnya kata benda maka kita artikan adalah jadi ini adalah smartphone tapi jika setelahnya adalah kata kerja kata kerja dalam bentuk ing sepertinya kan read reading coba lihat contohnya disini read reading maka dia artinya sedang here one is read ini kan membaca membaca ini kata kerja dalam bentuk ing ada ingnya ing ini artinya sedang berlangsung jadi here one is reading a book here one sedang membaca buku jadi artinya disini sedang jadi seperti itu nanti insyaallah akan kita pelajari secara lebih detail tentang penggunaan is ini dia to be namanya insyaallah nanti ada di pelajaran selanjutnya oke ada lagi pertanyaan it yang artinya ini untuk benda atau orang ya bisa dua-duanya it is seperti contohnya tadi untuk benda atau orang seperti ini temanku ya this is my friend it is my friend ini adalah teman saya bisa seperti itu kemudian apakah kata it digunakan untuk orang yang tidak diketahui kelaminnya ya dalam bahasa inggris tadi yang 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 ada pembagian berdasarkan gender atau kelamin tadi hanya he dan she selainnya tidak masalah bisa digunakan untuk kedua-duanya selainnya tidak masalah termasuk it tidak masalah ada lagi pertanyaan nanti insyaallah ada pelajaran di pelajaran selanjutnya insyaallah ada pelajaran tentang to be kemudian tentang apa namanya ya to be kemudian apa lagi penggunaan-penggunaan personal pronoun yang lebih yang lebih detail lagi insyaallah di pertemuan kali ini cukup kita kenal dulu personal pronoun itu ini gitu dalam bahasa inggris tadi ada i you we they he she dan it ada lagi pertanyaan oke insyaallah sudah mudah-mudahan bisa dipahami ya kita akan lanjutkan kembali ini adalah sesi english basic dan kita akan masuk ke sesi selanjutnya yaitu kita akan belajar dari buku paket bahasa inggris kelas 7 kita ke buku paket oke kita masih di chapter 1 kita masih di chapter 1 jadi pertemuan yang lalu beberapa pekan yang lalu kita sudah belajar mengenai how to greet bagaimana menyapa kemudian how to take leap bagaimana atau ekspresi apa yang kita gunakan ketika kita berpisah atau mengakhiri pertemuan dengan orang lain hari ini kita akan lanjutkan kembali kita akan belajar mengenai how to say thank you bagaimana caranya mengucapkan terima kasih nah ini insyaallah kebanyakan sudah familiar ya dengan ekspresi terima kasih kemudian how to say sorry bagaimana caranya mengucapkan atau meminta maaf menggunakan bahasa inggris sekarang kita buka bukunya halaman kita buka bukunya halaman 14 page 14 coba buka bukunya halaman 14 sudah nah disini ada short conversation ada percakapan singkat dan disini ada contoh tentang bagaimana how to say thank you berterima kasih dan how to say sorry bagaimana caranya meminta maaf sekarang seperti biasa I'm going to read the dialogue for you saya akan bacakan dulu dialognya silahkan dengarkan perhatikan bagaimana cara membacanya picture number one gambar nomor satu Udin Udin I'm sorry I forgot to bring your sport shirt that's okay Benny you can bring it tomorrow I have another one picture number two Mrs. Rita thank you I'm up Mrs. Rita thank you very much for the gift I like it very much good on you Lina I'm happy you like it oke sekarang perhatikan dari dua gambar ini dari dua percakapan ini kira-kira menurut Antum mana yang merupakan contoh dari how to say sorry bagaimana caranya meminta maaf dan mana yang merupakan contoh dari how to say thank you bagaimana caranya mengucapkan terima kasih coba yang mana kira-kira nomor berapa yang nomor satu ini contoh apa kira-kira yang nomor satu contoh apa yang nomor satu adalah contoh dari ya meminta maaf ekspresi how to say sorry dari mana kita tahu lihat disini ada kalimat atau ada ekspresi I'm sorry Udin I'm sorry I forgot to bring your sport shirt jadi Udin katanya maaf saya lupa membawa baju olahragamu katanya gitu lalu dijawab oleh Udin that's okay gak apa-apa katanya that's okay Benny you can bring it tomorrow kamu bisa membawanya besok I have another one saya punya yang lain lagi satu nah kalau ini ekspresi sorry meminta maaf berarti yang ini adalah ekspresi tentang how to say thank you in English jadi ini adalah dari mana kita tahu ada ekspresi thank you very much nah ini dia jadi katanya Mrs. Rita thank you very much for the gift I like it very much Mrs. Rita Bu Rita terima kasih banyak atas hadiahnya for the gift I like it very much saya sangat menyukainya good on you Lina I'm happy you like it oke ada pertanyaan sekarang kita lihat contoh-contoh lainnya ya apa saja sih contoh-contoh ekspresi atau contoh-contoh lainnya ekspresi tentang how to say thank you and how to say sorry kita akan lihat nah ini dia thanking expression ini adalah beberapa contoh ekspresi cara mengucapkan terima kasih dalam bahasa Inggris perhatikan ada thanks thanks jangan lupa ya kalau thanks aja itu ada S di belakang jadi thanks gitu kemudian thank you nah kalau thank you gak ada S thank you thank you ada thanks tadi kemudian thank you ada thanks a million thanks a million ini artinya terima kasih banyak million itu kan artinya ribuan jadi ribuan terima kasih maksudnya terima kasih banyak thank you very much sama terima kasih banyak thank you so much sama juga terima kasih banyak ada juga I would like to show my gratitude artinya juga sama terima kasih intinya gitu kemudian kita lihat bagaimana cara responnya ini contoh contoh responnya jadi perhatikan ya semua respon yang ada disini bisa kita gunakan untuk menjawab semua ekspresi yang ada disini jadi mau dia bilang misalnya thank you atau thanks a million kita bisa jawab never mind bisa kita jawab you are welcome don't mention it kita lihat satu-satu ada never mind ada juga you are welcome you are welcome ini sangat umum misalnya sudah sangat familiar ada don't mention it ada juga my pleasure ada that's okay dan no problem ini adalah ekspresi yang kita gunakan untuk merespon atau menjawab ucapan terima kasih dari orang lain berikutnya adalah contoh kita akan lihat lagi nah ini contoh apologizing atau meminta maaf how to say sorry apologize itu artinya meminta maaf ini sebelumnya mohon maaf ini ada salah ketik ini bukan thanking tapi apologize disini bukan thanking ya nah kita lihat contoh-contoh ekspresinya seperti apa ada I'm sorry seperti tadi contoh yang ada di buku paket bisa juga dengan sorry saja sorry bisa juga dengan I'm really sorry saya sungguh minta maaf artinya gitu bisa juga I'm sorry for writing late saya minta maaf for arriving late artinya karena telah datang terlambat jadi arriving late ini bisa kita ganti nantinya dengan dengan hal-hal lain yang kita ingin minta maaf untuk apa gitu misalnya kayak I'm sorry I'm sorry for making mistake I'm sorry for apa lagi ya dan lain sebagainya contohnya intinya writing late ini bisa kita ganti dengan sesuatu yang kita ingin minta maaf dengan itu kemudian I do apologize sama artinya saya sungguh meminta maaf kemudian bisa juga sorry for what I've done atau sorry for what I have done I did not mean to nah ini agak panjang artinya gini kurang lebih mohon maaf atas apa yang sudah saya lakukan I did not mean to artinya saya tidak bermaksud demikian sorry for what I have done mohon maaf atas apa yang sudah saya lakukan I did not mean to saya tidak bermaksud demikian nah itu adalah contoh-contoh ekspresi apologizing apologizing expression ekspresi meminta maaf beberapa contohnya kemudian kita lihat bagaimana cara meresponnya how to give response to apologizing expression kita lihat sama ini juga bisa kita gunakan untuk menjawab semua yang ada disini mau dia pakai misalnya I'm sorry mau pakai sorry I'm really sorry kita bisa jawab semuanya dengan ekspresi yang ada disini juga bisa jawab dengan never mind never mind never mind itu artinya gak apa-apa gak apa-apa gitu kemudian oke bisa juga oke but don't do it again artinya oke tetapi jangan diulangi lagi atau jangan lakukan itu lagi nah misalnya misalnya gini nih ada yang ada yang datang terlambat kan lalu dia bilang I'm sorry for arriving late nah itu bisa jawab oke but don't do it again oke tapi jangan diulangi lagi kemudian ada juga sure sure itu tentu sure tentu kemudian ada it's alright it's alright ini sama dengan never mind tidak apa-apa tidak masalah bisa juga it's okay forget it gak apa-apa lupakan saja nah kurang lebih begitu ini adalah contoh-contoh apologizing expression expression oke sampai disini ada pertanyaan pakai no problem bisa ada yang bertanya nih pakai no problem bisa gak bisa bisa ini hanya beberapa contohnya jadi kita misalnya kita jawab no problem it's no problem it's no problem misalnya atau it's fine juga bisa banyak contoh-contoh yang lain ini hanya beberapa contoh saja yang bagian boleh diulang yang bagian thanking oke kita kembali ke bagian yang thanking mas bisa mundur slide-nya mas mundur slide-nya satu nah ya ada yang kita diulang dari oke yang thanking expression ini samsi bisa dilihat beberapa contohnya ada thanks thank you thanks a million thank you very much thank you so much I would like to show my gratitude jadi intinya sama-sama yaitu terima kasih artinya sama responnya tadi ada never mind ada you are welcome ada don't mention it ini hanya beberapa contoh ada my pleasure ada that's okay dan no problem untuk contoh-contoh lainnya bisa seperti biasa bisa untuk melihat di buku paket untuk contoh-contoh lainnya bisa untuk melihat sendiri di buku paket silahkan baca sendiri silahkan baca sendiri nanti di rumah ekspresinya sudah kita pelajari tadi contoh-contohnya contoh-contoh ekspresinya misalnya artinya sudah bisa untuk melihat semua nah ini contohnya juga thank you nah ini kan contohnya thank you kemudian thank you kemudian nah ini I'm sorry I'm late ini contoh ekspresi perminta maaf kemudian sama ini juga I'm sorry I'm late oke kata guna don't be late again next time jangan terlambat lagi berikut nanti jangan terlambat lagi oke sampai sini ada pertanyaan any question so far silahkan nanti dibaca ya di rumah ya yang contoh-contohnya yang lain dan sering-sering diulang dan sering-sering diulang mungkin Anto masih ingat apa namanya di pertemuan pertama dulu oh thank you belum selesai sebentar ya kita tampilkan lagi tadi yang thank you nanti silahkan di apa namanya silahkan di baca ya contoh yang ada di buku paket dan sering-sering diulang jadi gini mungkin Anto masih ingat di pertemuan pertama Anda pernah sampaikan bahwa salah satu kunci ya atau saya sampaikan waktu itu apa namanya ada sebuah ungkapan language is a matter of habitual bahasa itu adalah perkara kebiasaan ya kan jadi kalau mau bisa menguasai satu bahasa jadikan itu kebiasaan kita bagaimana caranya agar bahasa itu menjadi kebiasaan dengan sering-sering mengulangnya dengan sering-sering mengulangnya dan kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari insya Allah akan cepat kita bisa menguasai bahasa tersebut lisannya akan otomatis saja nantinya seperti yang saya katakan sering diulang-ulang gitu ekspresi-ekspresi yang sudah dipelajari kayak kemarin kan greeting misalnya good morning how are you dan lain sebagainya dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari atau diulang-ulang membacanya di buku paketnya dan lain sebagainya insya Allah nanti ketika sudah terbiasa nanti akan otomatis saja otomatis lisannya nanti bilang ketika mau bilang selamat pagi langsung good morning ketika mendengar ekspresi good morning langsung tahu artinya oh selamat pagi ketika mendengar ekspresi how are you langsung tahu artinya oh ini apa kabar atau yang tadi misalnya ketika mendengar ekspresi tentang berterima kasih misalnya thank you very much thanks a million dan lain sebagainya kita sudah tahu oh ini artinya terima kasih karena sudah sering kita ulang-ulang jadi jadikan ini sebagai habitual kebiasaan dengan cara apa? dengan cara sering mengulang-ulangnya di kehidupan kita sehari-hari karena kalau kita mengharap pembelajaran di kelas kan kayak bahasa inggris ini cuma dua sekali sepekan kita cuma ya cuma satu pertemuan sepekan gitu selebihnya ya antum sendiri nantinya belajar di rumah oke ada pertanyaan? oh iya tapi ada pertanyaan dari Syamsi katanya eh itu untuk apa? misalnya ini thanks a million insya Allah nanti seperti tadi juga akan ada pelajaran khusus tentang ini cuma sedikit gambaran saja eh ini dalam bahasa inggris disebut dengan article article jadi dia menyatakan jumlahnya dia bisa gini fungsinya bisa menyatakan benda itu jumlahnya satu gitu misalnya a pen sebuah atau satu pulpen atau sebuah pulpen eh a mouse sebuah mouse a board marker sebuah eh apa namanya? board marker eh spidol eh whiteboard a whiteboard dia menyatakan jumlah satu gitu disebut artikel dalam dalam eh bahasa inggris nanti insya Allah akan kita pelajari nah kalau disini dia thanks a million itu terima kasih a million million itu kan ribu seribu maksudnya terima kasih seribu maksudnya teribuan terima kasih gitu maksudnya hanya ekspresi saja disini digunakan hanya sebagai ekspresi bahwa dia sangat berterima kasih kepada kepada lawan bicaranya kurang lebih begitu tapi kalau secara umum eh tadi itu menyatakan jumlah benda itu satu begitu kurang lebih nanti insya Allah akan kita pelajari ada pelajaran khusus tentang ini di semester satu insya Allah dan untuk pertemuan kali ini gak ada tugas harian gak ada PR insya Allah oke ada lagi pertanyaan gak ada kalau tidak ada kita cukupkan pertemuan kali ini masih ada waktu sekitar 15 menit gak apa-apa silahkan beristirahat saja kalau mau makan silahkan makan dulu yang mau ke toilet silahkan ke toilet oke kalau tidak ada kita cukupkan pertemuan pada hari ini kita tadi sudah belajar mengenai pada English Basic kita belajar tentang personal pronoun apa saja tadi personal pronoun ada I, you, we, they, he, she dan it kemudian kita juga sudah belajar mengenai thanking expression ekspresi berterima kasih dan juga apologizing atau meminta maaf how to say sorry in English kita sudah lihat contoh-contohnya seperti apa nah nanti contoh-contohnya bisa Antum melihat di buku paket Antum sendiri dan hari ini tidak ada tugas tidak ada PR dan mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan sebelum kita tutup ada lagi pertanyaan kalau tidak ada pertanyaan kita silahkan beristirahat masih ada waktu mungkin ya sekitar 10 menitan lagi silahkan beristirahat saja sambil menunggu pelajaran selanjutnya kita tutup dengan kaparatul majelis subhanakallahumma wabihamdik insha'adu'ala ilaha ila anta astaghfirullah wa atub ilaik good morning everyone have a good day and see you next week assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati